Makanya kalau tiba-tiba kita hari ini saya, Antum, Ustadz siapapun kok merasa kurang dengan apa yang kita peroleh Kok kemudian kita mengatakan kok cuma segini Tidak ada evaluasi paling mendasar, tidak ada kemudian revolusi mentalnya, tidak ada kemudian reformasi paling mendasar Kecuali satu, jangan-jangan saya dan Antum pada saat itu sudah jatuh cinta kepada dunia Sampai akhirnya kacamata kefakiran itu tepat di pelupok matanya Lah terus merusak kacamata kefakiran ini gimana Ustadz? Obatnya cuma satu, balik kepada Allah dan belajar kembali menempatkan titik Allah itu puncak bertinggi dalam kehidupan kita Ada orang kok sampai korupsi itu 100 M Bahkan sempat viral beberapa kabar, beberapa informasi katanya ada yang rekening-rekening gendutnya itu sampai ratusan miliar Bahkan sampai triliunan, kita mikir itu hidupnya sepanjang apa? Sepanjang apa dia hidup dan butuhnya itu apa saja makan, memang kalau makan suatu itu berapa mangkok dia Kalau halal tidak apa-apa, hanya kita bicarakan itu yang ambil dengan cara yang haram Ini cara yang haram Dan itu ternyata tanpa kita sadari, sudah dijawab oleh Allah Kacamata kefakiran itu mengenai kepada mereka yang sudah jatuh cinta sama dunia Dan kacamata kefakiran itu siapa saya ajari, jangan antum kira, oh itu untuk di luar Ustadz yang tidak pernah ngaji Kata siapa, berapa banyak orang yang ngaji juga masih kayak gitu Berapa banyak Ustadz mungkin saya, tanpa kita sadari kita jatuh cinta sama dunia Ini kan evaluasi bersama untuk diri kita kan Kita ngerabah Dan itu impact yang kedua kalau kita jatuh cinta sama dunia Yang ketiga Apa impactnya kalau kemudian kita jatuh cinta kepada dunia Yang ketiga, para ulama lalu menyampaikan Kalau sudah kemudian jatuh cinta kepada dunia itu Dijawab sama Imam Ibn Qayyim Yaitu apalah Ta'abun da'imun Dia itu lelah terus akhir Lelah dia Orang yang cinta sama dunia itu tidak akan tenah terputus Kecuali akan mendapatkan tiga Ta'ab, dia akan mendapatkan lelah Umum dia akan resah setiap waktunya Hasroh, karena dia itu pasti akan rugi Makanya orang kalau jatuh cinta sama dunia itu paling lelah Kenapa? Pikirannya itu muter terus Itu mikir dunia Sampai waktu yang Allah berikan kepadanya Tidak akan pernah merasa cukup Menjelang tidur yang dipikirkan dunia Bangun tidur yang pertama kali dipikir itu adalah dunia Letih dia Padahal ngikutin dunia itu merah memelitihkan Dunia itu kan bergonta ganti setiap menitnya Lihat berbagai macam hal yang kita jumpai di dunia Tidak usah yang panjang-panjang Handphone, pakaian kita akan terus bergonta ganti terus Makanya mengikutinya kata Imam Ibn Qaim itu kelelahan dan keletihan yang luar biasa Kenapa? Dunia itu kata para ulama dulu ibarat bayangan kamu Semakin kamu kejar semakin dia akan dapat Itulah bayangan kita kan Terus itu kalau orang sudah jatuh cinta kepada dunia itu lelah Letih dia Tapi dia gak sadar Sebagaimana orang kalau laki-laki sedang jatuh cinta kepada perempuan Dan perempuannya belum menerima cinta dari sang laki-laki Dia itu pasti keletihan laki-lakinya Mencoba WA, mencoba telpon Mencoba untuk jalur dari sahabatnya mentok Mencoba untuk kemudian jalur dari kakaknya mentok lagi Terus nyoba letih dia sebenarnya Dia kemudian ketika baru di mesjid sudah dibuka Jangan-jangan ada WA dari dia Dia dilihatin terus Saya gak nyindir antum Kelelahan dia Sama dengan orang yang cinta sama dunia itu gitu Makanya kelelahan dan keletihan itu didapatkan Sama orang yang sudah jatuh cinta sama dunia Itulah tiga perkara yang didapatkan Half Jangan Half Jangan Half Jangan Half Jangan Terima kasih.